assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayo guys kita pergi kerja ngarit pagi-pagi kita harus udah kerja biar rezekinya lancar amin yuk yang mau lihat ikutin aja ya hu hujan guys rintik-rintik dingin lagi ini dia nyok nanam bayamnya pakai mesin jadi sangat praktis dan cepet Pak seperti itu mesinnya sangat modern kan nyok tinggal mundur nah itu ada 6 lubang tempat biji jadinya sekali tanam 6 baris dan berurutan rapi gitu nyok itu yang nanam bosnya loh singkela karo juancu itu nanok kulinya malah pada nonton biar kita mandorin Pak nah ini yang habis ditanam jadinya belum numbuh kelihatan rapi kan nyok pakai tangan ya nggak bisa begitu ya ini sebelahnya udah berumur tiga hari udah numbuh tiga hari sekali nanamnya tuh Pak sekali tanam biasanya dua atau tiga host lah biar berurutan gede dan panennya biar bisa tiap hari ini sekitar umur 10 hari dan kira-kira jarak panen itu berumur 28 sampai 30 harian subur-subur ya nyok tapi ada juga yang nggak numbuh namanya alam tidak tahu aturannya kan ngarit kita nyok siap-siap panen kita ini dia yang udah berumur 28 hari begini nih cara ngaritnya nyok gampang kan tapi harus pakai aturan juga gimana caranya biar rapi dan akarnya nggak kepotong itu depan saya ada temen dia juga ngarit kita ada petiga dan satunya di sebelah yang satu dari Vietnam udah pulang cuma kuat 7 bulan seperti yang saya bilang tadi posen jancui siapa yang betah tiap hari diomelin saya pun sebenernya juga nggak betah ya karena keadaan jadinya dibetah-betahin udah jauh-jauh kesini soalnya jadi curhat baca awas nyok ketipan biasanya ngarit begini tuh 2 atau 3 jam tergantung barang itu pun udah 2 mobil banyak banget nyok dan ngebaknya bisa sampai sore loh kadang malem malah kalau barangnya lagi jelek beginilah nyok nyok jadi kulit di negeri orang sambil ngeliatin bos ketahuan bisa bahaya nih cuaca udah mulai panas buat temen-temen yang mau nyusul monggo beginilah gambaran di pertanian tuh kelihatannya sepele tapi kalau nggak bisa bener-bener disuruh pulang loh alhamdulillah dikit lagi udah capek nyok panas lagi bersabar ini ujian mohon bersabar ini ujian bentar lagi penuh kita ketemu di rumah ya yos langsung aja kita buat kerdus kira-kira 20an dulu lah simpel kan cara buatnya buat kerdusnya cepet ngepaknya yang lama banget ini yuk lihat caranya agar digunting sisain sekitar 1 cm an daun-daun yang kecil itu kita buang aja karena tidak berfaedah dan biar cantik juga rupanya iya cantiknya seperti kamu iya kamu kalau rapi dan bersihkan banyak yang beli karena akan disetor ke supermarket yang ada di sekitaran Tokyo sini terkadang kalau nggak rapi kita dikompen pihak pengirim loh jancu iya nih kayak begini nyok tuh lihat disusun sampai rapi ya bungkus satu kardus kita LC 25 plastik jangan 24 ya bahaya ditimbang seberat 210 hingga 230 jangan banyak-banyak antar tekstor kita ya aku mau ngebut dulu ya ayo bantuin nyok biar cepat selesai ngeliatin aja kamu di jepang itu apa-apanya harus serba cepat kalau lemot pasti dimarahin bos oke udah 25 kita tutup baru dapet satu kardus nih kalau ngepak tiap 2 jam sekali itu kita istirahat jadinya masukin kulkas dulu nyok besok pagi-pagi kita kirim ke pusat nogyo pusat pengumpulan sayur sebelum dikirim ke berbagai daerah jadi berapapun barang kita gak khawatir masalah pemasaran barangnya yaudah ya nyok sekian dari saya hari ini besok kita ngarit lagi begitulah kerjaan tiap harinya wassalamualaikum aligato jamatane 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 sisurishimasu ohayo gozaimasu itadakimasu ha 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 BEG terima kasih moesta suka kik kik Terima kasih.